Oke, di video kali ini saya akan share atau bagikan tutorial kepada teman-teman semua Cara menghapus tabel yang ada di Microsoft Word Nah, jadi teman-teman kasusnya seperti ini Kita ada sebuah tabel, kemudian kita ingin menghapusnya Untuk menghapus tabel ini Teman-teman jangan lakukan seperti ini ya Kemudian klik delete ya Yang terhapus hanya tulisannya Tetapi kalau ingin menghapus tabelnya itu lewat sini Klik saja tabelnya, kemudian pergi ke menu layout Kemudian tinggal pilih delete Nanti di sini ada pilihan nih Ada delete cell, column, row Nah, jadi kalau teman-teman ingin download delete columnnya saja Teman-teman letakkan kursornya di mana Teman-teman langsung pilih delete column atau row Terserah Kalau ingin delete tabel ya pilih yang delete tabel Ya, hasilnya seperti itu Jangan lakukan block semua Atau klik di sini, kemudian delete Yang terhapus hanya tulisannya saja Nah, kemudian kalau teman-teman ingin menghapus garisnya Teman-teman bisa gunakan erasure table ya Dia ada di menu design Kemudian teman-teman pilih erasure Table erasure Kemudian tinggal teman-teman klikkan di garis yang teman-teman ingin hapuskan Nah, ini menghilangkan tabel dengan cara tidak menghilangkan tulisannya Lakukan di semua baris Ya Nah, seperti itu Oke teman-teman Semoga bisa bermanfaat Untuk tutorial singkat kali ini Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya Selamat menikmati